The Power of Dream Spaceshot terbaru menunjukkan bahwa tampilan Honda CR-V berubah total untuk generasi berikutnya, tampilan desain mengadopsi aura yang lebih atletis, menggantikan garis halus dari model saat ini. Terima kasih telah menonton! Honda CR-V generasi berikutnya ini, benar-benar memberikan perubahan secara besar-besaran. Perubahan paling jelas untuk CR-V terbaru ini adalah, bagian depan yang dirombak. Hidungnya lebih tumpul, yang membuat mobil itu tampak lebih tangguh dan makin elegan. Jika dilihat dari depan, ada grill trapezium besar yang melebar pada bagian atas. Kemudian, terdapat lampu depan yang lebih sempit, dengan orientasi miring di bagian sudut. Potongan tipis dipasang di antara lampu, tepat di bawah kap mesin. Sisi-sisi kendaraan memiliki gaya sederhana, yang menyerupai Honda Passport dan pilot terbaru. Ada pula lipatan berbeda, yang membentang di sepanjang garis bahu pada desain gaya terbarunya. Sedangkan jendela antara pilar C dan D, memiliki celah ke atas di tepi bawah. Itu merupakan elemen desain umum untuk mobil jenis crossover, terutama keluaran Honda. Sisi eksterior bagian belakang juga tidak luput dorombak, yakni dengan menawarkan pemandangan sisi belakang CR-V yang lebih atletis. Jendela belakang mobil memiliki sudut yang curam, sehingga buntutnya pun tampak lebih tajam. Tak hanya itu, lampu belakang juga memiliki bentuk yang lebih lancip. Secara keseluruhan, Honda CR-V generasi terbaru tampak lebih besar. Itu artinya, lebih banyak ruang pada bagian dalam, yang membuat interior dan sisi kabin semakin nyaman. Dilansir dari situs Motor One, jika Honda disebut ingin meningkatkan produksi crossover mereka, dengan ukuran yang lebih kecil. Tidak sepenuhnya jelas, kapan CR-V generasi terbaru, dengan basic MDX, ataupun menggunakan mobil konsep Honda lainnya akan tiba. Info paling terpercaya saat ini, mengindikasikan bahwa mobil tersebut akan diperkenalkan pada tahun 2022 hingga tahun 2023, dan mulai dilempar ke pasar tahun berikutnya. Jika memang begitu skenario-nya, maka akan ada lebih banyak foto mata-mata yang akan hadir, sebelum momen pengungkapan desain terbaru Honda CR-V yang resmi. Sedangkan untuk CR-V saat ini, menerima pembaruan model terakhir pada tahun 2020, yang cukup untuk membuatnya tetap segar di pasar, sampai model terbaru tiba sebagai pengganti. Terima kasih telah menonton!